Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sultan Abizar Di video kali ini kita akan membahas tentang apakah ini Ya, ini adalah drone MGX B20 AS4K Drone ini adalah drone yang pertama saya punya Saya belinya dari luar negeri Tanpa banyak basa basi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa klik like serta berikan komentar Langsung saja kita unboxing Nah, ini dia barangnya yang kita dapat Wow, drone MGX B20 Langsung kita buka ya Di sini saya akan Kita buka dulu ya Di sini ada Ini user manualnya Nah, jadi user manual itu sangat penting Jadi untuk yang belum pernah punya drone seperti saya Kita coba buka user manualnya Ini penting sekali untuk dibaca Jadi, buku panduannya ini dalam bahasa Inggris Kita dapat apa lagi nih Seperti biasa Dapat Ini, quick start Atau Gimana cara kita menerbangkan drone Jadi, bagian-bagian drone Jadi, bagian-bagian drone adalah seperti ini Bagian detail drone-nya Untuk remote control-nya seperti ini Kemudian kita juga mendapatkan Sticker Sticker dari MGX Nah, ini dia drone-nya Pemirsa Kita lihat secara detail bagian-bagiannya Untuk bagian depan Ini sepertinya Nggak berfungsinya Kita lepas aja Plastik cover-nya Nggak ada nih Ini untuk kamera Lens cover-nya Kita lepas dulu Tampilannya seperti ini Untuk di bagian bawahnya Ini ada optical sensor-nya Untuk ini lampu Untuk landing-nya Kita lepas juga Nah Kemudian Di bagian depan Di bagian depan sini adalah baterai Jadi, cara melepas baterai-nya adalah seperti ini Kita tekan Dan kita tarik Seperti ini ya Jadi, untuk kapasitas baterai-nya sendiri adalah seperti ini Nah, dia tertulis Baterai-nya Lipoli ya 3400 mAh Ini cukup besar Untuk drone yang Dengan ukuran Begini ya Buatan Cina Oke, kita skip baterai-nya Kemudian di dalam drone-nya sendiri Untuk bagian propeller Seperti ini Dia terdapat dua lubang Untuk Memasang propeller-nya ya Sedangkan di bagian atasnya sendiri Terdapat tulisan seperti ini 14 mm Ini ya Kita bisa dibaca sendiri Sudah AES Electronic Image Stabilizer Oke Kemudian Nah, di bagian kameranya sendiri Kameranya dia udah 4K Untuk slot SD card Ada di bawah sini Ini untuk slot SD card kita ya Kita balik aja seperti ini Kemudian di sini ada tulisan ini Please use a memory card above Plus 10 Jadi kita harus pakai memory card yang bagus Soalnya apa? Kita untuk merekam gambar yang kualitasnya 4K Oke Kemudian kita lihat Nah, di dalam sini ada terdapat Beberapa spell card Di antaranya ini adalah Baling-baling Kita Buka aja Ini baling-balingnya guys Sudah dapat Ini ya Satu set ya Ada 4 Jadi dia Untuk baling-baling ini Jadi bagian sini ada tulisan A dan B Ini sama nih Ini A dan B Jadi cara pemasangannya Akan saya tunjukkan di video selanjutnya Kita bahas untuk mengenai Kelengkapan apa saja yang kita dapat ya Ini juga udah lengkap dengan Baut Oke, untuk drone Apa? Propellernya kita simpan dulu Kemudian di sini Ini dia Untuk cara pemasangan propellernya ya Di bagian A Jadi dia di ujung sebelah sini Jadi di sini Seperti ini ya Posisi drone-nya Untuk bagian A Kita taruh di atas Ujung sini Dan ujung sini Kemudian untuk bagian yang B Propeller yang B Kita taruh di Ujung sini Dan ujung sini Oke Kemudian Kita dapat apa lagi Ini Ini dia Ini adalah Oh ini tutup Ini Tutup untuk propellernya Jadi cover untuk propellernya Di bagian atas Ini ya Buka Buka secara perlahan Seperti ini Kita dapat 4 pieces Ya Untuk covernya ini Kita nanti taruh di atas Sini Setelah propeller terpasang Kita taruh covernya Seperti ini ya Kita dapat Satu spare part lagi Jadi kita dapat 2 Untuk propellernya Kita dapat 2 Ini sama isinya ini Cuman baling-baling Cover sama Baut saja ya Nah kemudian Di bagian sini adalah Ini kabel charger Sama obeng Seperti biasa Grund pasti dia mempunyai Seperti ini Kabel charger Dan juga Ini USB tipe C Ini obengnya Obengnya Obeng Blin-blin Obeng plus Kemudian Ada lagi Kita dapat baterai Jadi tadi baterainya ini Satu Disini juga ada lagi Satu Jadi ada dua Tiga Jadi kita beli paket Tiga baterai Dan pakai tas Jadi kita nggak beli Dalam box ya Kemudian kita lihat Remote-nya sendiri Nah Di bagian remote ini Tampilannya Seperti ini Ini untuk disini Ada tombol kamera Untuk Merekam gambar Kemudian disini Ada tombol RPH Jadi dia untuk Apabila drone Posisi jauh Diatun to home ya Ini joystick Untuk kita belok ke kanan Untuk belok ke kiri Ini untuk Ke atas Atau ke bawah Ini adalah Tombol Lock Untuk menyalakan Atau mematikan drone Ini power Ini power on Ini on Sedangkan disini off ya Ini bagian sampingnya Seperti ini Sedangkan untuk tombol Ini adalah tombol Untuk Auto take off Ini Tidak buat fungsi Nggak ada fungsinya Kalau ini untuk lampu Dan juga High atau low Jadi nanti pas kita Nyalakan drone-nya disini Speed drone-nya itu Bisa kita setel Cepat atau lambat Sedangkan ini Adalah untuk Menggerakkan gimbal kamera Di bagian sini Nah ini adalah GPS-nya GPS-nya seperti ini ya Kalau ke Posisi ke bawah ini off Kalau kita ke atas Seperti ini Posisi on Kemudian kita ada lagi Disini adalah Handle Nah ini cuma handlenya Untuk pegangan Pegangan drone-nya Seperti ini Ini nyaman Untuk pegang drone Ini adalah antena Jadi ini antena drone Ini juga antena drone Oh ini nggak ada nih Ini cuma dinajaknya Sedangkan disini Adalah tempat Untuk meletakkan Handphone Nah ini dia Biasanya Itu pun holdernya ya Di Seperti ini Tampilannya Remote Dari MGX ini Menggunakan Dua buah baterai AA ya Tipenya ya Disini Untuk baterainya Nah kali ini Saya akan Menunjukkan Bagaimana Caranya Untuk memasang Propeller Atau baling-baling Dari drone itu sendiri Jadi disini Terdapat dua Tipe Baling-baling ya Yang satu Adalah Tipe yang A Ini A Kemudian Satu lagi Adalah D Jadi cara Pemesanan Adalah Untuk yang Baling-baling Propeller A Kita pasang Untuk 11 Ini Kita Menggunakan Baut Seperti ini Dan kecil ini Kita pasang Kemudian Ini Bagian yang D Kita letakkan Di sebelah sini D Kemudian Satu lagi Ini Adalah Bagian yang A Bagian yang A Perseberangan Disini Dan Disini Jadi Untuk yang Propeller A Kita pasang Di sebelah sini Oke Kemudian Situ Satu Lagi Ini Adalah Bagian Yang B Kita pasang Disini Nah Setelah Semua Propeller Berpasang Kita pastikan Bahwa Dia Untuk Propeller Yang Bisa Terputar Seperti Ini Dan Tidak Lepas Kemudian Kita pasang Untuk Untuk Covernya Jadi Cara Memasang Adalah Tinggal Kita Memasukkan Saja Di Lubang Yang Ini Seperti Ini Sudah Selesai Untuk Pemasangan Ini Kita pasang Semua Oke Jadi Seperti Ini Tampilan Untuk Pemasangan Drone Oke Selanjutnya Kita Akan Memasukkan Memory Cup Saya Menggunakan Memory Cup Ini Ukuran 32 Gig Kelas 10 Merak Ini Ya Sambis Cara Memasukkannya Adalah Disini Ada Slot Untuk Meletakkan Memory Jadi Untuk Bagian Yang Bergaris Seperti Ini Di Posisi Atas Kita Masukkan Saja Seperti Ini Dan Kita Dorong Hingga Berbunyi Klik Seperti Itu Ya Ini Memory Sudah Terpasang Kemudian Kita Pasang Baterainya Untuk Cara Pemasangan Baterai Jadi Diposisikan Untuk Yang Ini Ada Tulisan Caution Ini Di Bagian Atas Atau Disini Untuk Ngecas Lebang Charger Di Baterainya Kita Masukkan Seperti Ini Kita Dorong Hingga Berbunyi Klik Jadi Seperti Itu Untuk Tombol Power Maksud Saya Adalah Di Bagian Ini Kita Tinggal Tekan Yang Lama Seperti Itu Ya Nah Di Video Selanjutnya Kita Coba Lihat Ini Tadi Sudah Saya Masukkan Baterai Kita Akan Nyalakan Remote Jadi Untuk Tombol Power Ini Tampilan Untuk Remote Dia Terdapat GPS Karena Posisinya Off Kalau Kita Posisikan Ke Atas Seperti On Maka Disini GPS Akan Berubah Jadi On Kemudian D Ini Adalah Distance Jadi Jarak Dari Drone Ini Ke Remote Kemudian H Adalah Ketinggian Disini Status Sinyal Masih Kosong Karena Ini Drone Belum Saya Nyalakan Ini Adalah Status Batre Dari Remote Ini Kemudian Status Batre Dari Drone Adalah Ini Kosong Karena Belum Nyala Nanti Kita Coba Nyalakan Oke Jadi Bagaimana Cara Menyalakan Drone Ini Untuk Pertama Kali Kita Tahan Tombol Lock Disini Kemudian Kita Tekan Tombol Power Drone Hingga Drone Seperti Ini Bergerak Tandanya Adalah Dia Sedang Pairing Dengan Ini Kemudian Tinggal Kita Nyalakan Saja Drone Tombol Power Disini Hingga Baterainya Seperti Ini Nah Ini Drone Sudah Melakukan Pairing Jadi Caranya Adalah Seperti Tadi Kita Tekan Kemudian Kita Nyalakan Remote Ini Dia Sedang Membutuhkan Kalibrasi Kompas Jadi Tandanya Seperti Ini Bagaimana Cara Untuk Melakukan Kalibrasi Kompas Atau Kompas Kalibrasi Jadi Kita Tinggal Memutar Drone Seperti Ini Kita Putar Secara Horizontal Tiga Kali Satu Dua Kemudian Tiga Hingga Warna Lampunya Solid Hijau Seperti Ini Kemudian Kita Arahkan Kamera Ke Atas Kita Putar Tiga Kali Satu Dua Tiga Nah Jadi Warnanya Akan Berubah Merah Dan Kuning Untuk Aplikasinya Sendiri Kita Bisa Download Di Nama MRC Pro Oke Langsung Saja Kita Buka Aplikasinya Oke Langsung Saja Kita Buka Aplikasinya Ini Ada Beberapa Pilihan Bahasa Bahasa Indonesia Nggak Ada Kita Pakai Bahasa Inggris Saja Kita Klik Next Kita Klik Lagi Nah Ini Karena Wifi Belum Kita Sambung Ke Drone Ya Kita Nyalain Wifi Jadi Pas Awal Awal Kita Ini Nggak Ada Nggak Muncul Wifi Dari Drone Nggak Kedeteksi Di HP Kita Kita Matiin Dulu Kita Coba Cari Tau Penyebab Nggak Nggak Di Video Tadi Pas Kita Buka Aplikasinya Kok Nggak Muncul Wifi Nya Untuk Drone Nggak Kedeteksi Di Wifi Ini Di HP Kita Caranya Adalah Kita Tinggal Menekan Tombol Ini Shutter Kamera Kita Biar Biarin Sampai Berbunyi Dua Kali Kita Tekan Terus Sampai Berbunyi Tiga Kali Nah Setelah Berbunyi Tiga Kali Seperti Ini Kita Lepas Ini Tombol Nya Kita Lepas Kemudian Kita Tinggal Matikan Saja Drone Kita Matikan Drone Dulu Oke Ini Drone Akan Mati Terlagi Kemudian Remote Kita Matikan Juga Kita Tinggal Menyalakan Lagi Kita Langsung Saja Kita Buka Aplikasinya Oke Sekarang Kita Coba Lagi Kita Sambungkan Ke Wifi Kita Buka Lagi Setting Kemudian Wifi Nah Itu Dia Muncul Drone Sekian 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 Lagi Akan Tersambung Otomatis Nah Akhirnya Tersambung Kan Guys Jadi Simple Aja Caranya Tinggal Menekan Tombol Shutter Kamera Yang Agak Lama Oke Kita Pencet Keep Aja Ini Langsung Saja Kita Menuju Video 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 Selanjutnya Yaitu Tentang Geomagnetic Calibration Oke Jadi Wifi Sudah Terhubung Sekarang Kita Tinggal Melakukan Kompas Kalibrasi Sekali Lagi Hingga Berubah Warna Seperti Ini Ini Artinya Drone Sudah Bisa Kita Gunakan Kemudian Cara Untuk Disini Kan Ada Tulisan Geometrik Caranya Adalah Kita Tenggal Tarik Kesini Untuk Tuas Ini Nah Jadi Muncul Tanda Kedip Seperti Itu Kita Lepas Ini Akan Hilang Oke Langsung Saja Kita Coba Terbang Oke Guys Langsung Kita Coba Terbang Kita Hidupin Dulu Drone Kemudian Kita Hidupin Remot Oke Langsung Kita Konekkan Di HP Sudah Nyala Set Masuk Hidupin Se Konekkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton